Dalam dunia kimia, terdapat berbagai macam reaksi yang menarik untuk dipelajari. Salah satunya adalah reaksi yang terjadi ketika asam karboksilat dicampur dengan alkohol. Seperti apa reaksi kimia yang terjadi ketika dua senyawa itu dicampur? Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus karboksilat. Gugus ini terdiri dari satu atom karbon yang diikat rangkap ganda dengan atom oksigen dan diikat dengan grup hidroksil OH. Contoh asam karboksilat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah asam asetat yang memberikan aroma khas pada cuka. Sementara itu, alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Contoh alkohol yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah etanol yang biasa kita temui dalam minuman beralkohol. Ketika asam karboksilat dicampur dengan alkohol, terjadi reaksi kimia yang disebut reaksi esterifikasi. Reaksi ini menghasilkan senyawa baru yang disebut ester. Ester memiliki aroma yang khas dan sering digunakan dalam industri parfum dan makanan. Reaksi esterifikasi ini memerlukan bantuan katalis. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan secara permanen. Biasanya, katalis yang digunakan dalam reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam klorida HCl atau asam sulfat H2SO4. Katalis ini membantu mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan permanen. Selain ester, reaksi esterifikasi juga menghasilkan air sebagai produk samping. Ini adalah contoh dari reaksi kondensasi, yaitu reaksi kimia, di mana dua molekul bergabung dan menghasilkan molekul yang lebih besar sambil menghilangkan molekul yang lebih kecil. Meski tampak sederhana, reaksi esterifikasi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ester yang dihasilkan dari reaksi antara asam asetat dan etanol adalah etil asetat yang memiliki aroma buah. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk memahami betapa menarik dan pentingnya kimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi esterifikasi yang baru saja kita bahas adalah salah satu contoh bagaimana kimia berperan dalam menciptakan aroma dan rasa yang kita nikmati setiap hari. Dari cuka di meja makan kita, hingga parfum yang kita pakai, kimia ada di mana-mana. Teruslah belajar dan eksplorasi dunia kimia. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, pengetahuanmu tentang reaksi seperti esterifikasi ini bisa membantumu menciptakan sesuatu yang baru dan menarik. Terima kasih telah menonton!